Terima kasih Al-Aslus Salith Yaitu fondasi yang ketiga Mengenal Nabi kita Muhammad S.A.W Seperti biasa Kita akan mendengarkan setoran hafalan Matan Al-Uslus Salathah Dimulai dari Masjabatul Rahman Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Wa lahu minal umuri Salathun wa situna Salatan 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 wa situna Salatan Minha Minha Arba'una Qabla nubuwati Wa salathun wa ishruna Nabiya rasulan Nubi'ah bi'iqraq Wa ursilan bin muddassir Wa baladuhu makkata Barakalafiq Mas Uqasha Wa salathun wa situna Salatan Minha Arba'una Qabla nubuwati Wa salathun Wa salathun wa situna Wa salathun wa ishruna Nabiya rasulan Nubi'ah bi'iqraq Wa ursila Alayhi Bil Bil Mutassir Wa baladuhu makkata Barakalafiq Mas Sama Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Wa salathun wa ishruna Wa salathun wa situna Sanatan Minha Arba'una Qabla nubuwati Wa salathun wa ishruna Nabiya rasulan Nubi'ah bi'iqraq Wa ursila Bil Mutassir Wa baladuhu makkata Barakalafiq Mas Barakalafiq Mas Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Wa salathun wa ishruna Wa situna sanatan Minha arba'una Qabla 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 Nubu Qabla Nubu Nubuwati Wa salathun Wa salathun Wa salathun Waishun Sanatan Nabi 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 Wa al-Iqraq Wa ursila Bil 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 Bermutassir Bagus Wa baladuhu maktah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Coba Mas Suka dibaca Besiah beliau 23 tahun Yang 40 tahun sebelum penabian Dan 23 tahun sebagai Nabi Dan Rasul Awalkan nabiya Nabi SAW Dengan turunnya Wahyu Surat al-alak Al-alak Dan kerasulan dengan turunnya Wahyu Surat al-Mutassir Negeri beliau Mekah Masya Allah Jadi setelah kita kemarin membahas Tentang nasabnya Rasul SAW Apa artinya nasab? Ayah 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 ke atas Nah sekarang kita akan membahas Tentang apanya? Tentang usianya Usianya Dan bagaimana beliau diangkat menjadi Nabi Dan bagaimana beliau diangkat menjadi Rasul Pertama usia Kalau di total Usianya adalah Salatun wasitunasana Berapa? 63 tahun 63 tahun Ini kalau di total Mulai dari lahir sampai wafat Tapi Dari 63 tahun itu bisa dibagi menjadi 2 40 Dengan berapa? 23 40 itu sebelum Beliau diangkat menjadi Nabi Sedangkan yang 23 adalah Saat beliau menjadi Nabi dan Rasul Itu cara membaginya seperti itu Jadi Nabi kita Muhammad SAW Ketika dilahirkan di Mekah Beliau dilahirkan dalam keadaan sudah yatim Dilahirkan sudah dalam keadaan yatim Jadi ayahnya Siapa namanya? Abdullah Itu meninggal ketika Nabi kita Muhammad SAW masih Di dalam perut ibunya Berarti Nabi kita Muhammad SAW belum pernah melihat bagaimana Wajah Ayahnya Ini yang kata para ulama Yatim Hakiki Ya Karena sama sekali gak pernah Tahu siapa ayahnya Dan yang lebih Menyedihkan lagi Baru Berjalan beberapa Saat Kemudian Ibunya menyusul meninggal dunia Sudah Sama sekali gak punya orang tua Kalau istilah kita yatim Biatu Itulah masa kecil Nabi SAW Akhirnya Karena Beliau gak punya ayah Gak punya ibu Akhirnya dirawat oleh siapa? Kakek Abdul Muttal Dan ternyata gak lama kemudian Meninggal dunia Akhirnya dirawat oleh Mamanya Abu Talib Padahal mamanya ini anaknya banyak Dan beliau hidupnya sederhana Dan beliau hidupnya sederhana Berarti Masa kecil Nabi SAW Itu berada dalam Kesulitan Suasana ekonomi yang sulit Namun Namun Walaupun ekonominya sulit Nabi SAW Tetap menjadi orang Al-Amin Orang yang jujur Orang yang dipercaya Ya Tidak kemudian Nyuri Karena gak punya apa? Duit Padahal itu belum menjadi Nabi Beliau menjaga kehormatan Beliau menjaga harga diri Mencuri itu haram Gak boleh Ya Dalam pergaulan pun Beliau sebelum diangkat menjadi Nabi Dalam pergaulan pun Beliau Sangat Sangat selektif Memilih betul Dan dijaga beliau sama Allah SAW Pernah dikisahkan Beliau Di Mekah kan biasa Kalau Lagi ada acara nikahan Mereka pada ngumpul-ngumpul Pada minum-minum Pada Nonton sesuatu yang jelek Pernah temennya Beliau diajak sama temennya Beliau diajak sama temennya Yuk kita Nonton Temen beliau sama-sama Pengembala Kambing Kalau beliau kan untuk menambah penghasilan beliau Ngapain Mengembala Kambing Walaupun upahnya cuma sedikit Tapi beliau tetap Daripada saya minta-minta Ya Daripada saya nyuri Mendingan saya mencari apa Penghasilan yang halal Walaupun cuma sedikit Kalau halal sedikit akan Berkah Nah Beliau Pas lagi Mengembala Kambing itu Diajak sama Temennya Yuk malam ini kita Apa namanya Nonton Ada acara nikahan Di situ Bada nyanyi-nyanyi Bada minum-minum keras Ya namanya anak muda diajak Mama aja Tapi apa yang Allah takdirkan Ngantuk Tidur Nabi kita sasala Mengantuk Ya mungkin karena capek apanya Habis siang-siang kerja Dan juga memang dijaga sama Allah Malam itu Beliau malah ketiduran Di acara yang lagi rame kayak gitu Malah ketiduran Bangun-bangun sudah Sudah selesai acaranya Ya Jadi beliau dijaga sama Allah Sebelum itu sebelum diangkat menjadi Nabi Belum dapat wahyu itu Nah beliau mulai Diangkat menjadi Nabi itu Di usia berapa? Empat puluh tahun Dan itu adalah usia Sempurnanya seseorang Falamma balaga Falamma balaga Asyuddahu Apa? Falamma balaga Asyuddahu Aatainahu Hukmau wa ilma Jadi Orang itu ketika sudah Sampai empat puluh tahun Dia itu sudah sempur Sudah Mapan Sudah matang Pola berpikirnya Akhirnya diangkatlah Beliau menjadi Nabi Dan Diangkatnya Beliau menjadi Nabi itu Tandanya adalah Turun surat Ikhra Yang biasa disirahkan Surat Al-Alak Dan prosesnya itu Mengerikan itu Beliau Menjelang usia empat puluh tahun Beliau kan Suka menyendiri Ya Kenapa suka menyendiri Karena beliau melihat Rusak Masyarakatnya Terus Rusak Rusak apanya Akhlaknya rusak Akidahnya Rusak Akhlaknya rusak Mereka Subhanallah Membunuh anaknya sendiri Mereka berzina Minum minuman Kan rusak akhlak Akidahnya juga rusak Yang disembah bukan Allah Berhala Ratusan berhala Akhirnya belum menyendiri Ke sebuah gua Namanya gua Hero Dan kalau anak-anakku Tahu Itu gua nya sulit Itu berada di Berada di gunung yang tinggi Dan berbatuan Itu berat lah pokoknya Kalau kita lihat dari jalan raya itu Susah sampai sana Ya Dan itu gunung Apa gua nya itu Cuma sekitar ceruk Ceruk itu apa ya Kayak bolongan kecil gitu Belum menyediri disitu Malam-malam bayangkan Tahu-tahu begitu Saatnya datang wahyu tersebut Tahu-tahu lagi malam-malam begitu Ada yang membekap Membekap itu apa Memeluk Memeluk tapi dengan kenceng dari belakang Coba bayangkan Malam-malam gelap-gelap Gak ada orang Tahu-tahu ada yang apa Ada yang meluk dari belakang Mereka Suruh apa Baca Apa kata Nabi SAW Aku gak bisa Baca Ketika nafasnya sudah hampir Habis Akhirnya dibuka Pelukannya Dilepaskan Dipeluk lagi Suruh baca lagi Ma'ana biqari Saya gak bisa baca Terulang sampai tiga kali Akhirnya baru Iqara Bismi rabbika Alladhi Halak halakal insana Min alaq iqara Warabbukal aqal Alladhi alama Bilqala Setelah itu beliau turun Cepat-cepat lari Dalam keadaan apa Gemeter Dalam keadaan gemeter Kemudian datang masuk rumah Ketemu sama siapa Khadijah 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 Masya Allah Wanita yang sangat Mulia Maaf ada gangguan sedikit Sudah Khadijah Wanita yang sangat Mulia Begitu ngelihat suaminya datang Dalam keadaan gemeter Itu bukan banyak tanya Ini penting Jadi kalau ngelihat orang panik Itu jangan langsung ditanya Ada apa? Ada apa lagi panik ditanya banyak Ya Tapi Langsung Ketemu di Khadijah Di Selimuti Karena kan malam-malam Dingin mungkin ya Menggigil Selimuti Sampai Nabi Sosa merasa tenang Baru kemudian cerita Jadi kalau orang lagi panik Itu bukan malah Ditanya Kamu gimana sih Gak mau cerita Gasar kamu itu Duh malah Lagi panik Kok malah digituin Bukan kayak gitu caranya Ya Akhirnya singkat cerita Beliau diangkat Menjadi Nabi Dengan Ayat Apa tadi? Wa ursila Gak lama kemudian Beliau diangkat menjadi rasul Dan ayat yang diturunkan Oleh Allah adalah Ya Ayyuhal Mudassir Dan kita akan bahas Nanti Bismillahirrahmanirrahim Sudah Wabala duhu Makkah Ada pun tempat tinggalnya Di mana? Di Makkah Makkah adalah Ahabbul biqa'i lalloh Tempat yang paling Dicintai oleh Allah Mudah-mudahan Allah Berkenan Untuk Mengantarkan kita Kesana Ya Wallahu ta'ala Allah Alhamdulillah Sampai tadi selesai Walau Buka fasbil Ya enggak Ini Satu paket ini Sampai Wa'ahliha Liburnya kan hari ahad Berarti hari ahad masuk Berarti hari ahad masuk ya Ya enggak jadi kalau libur Mas Abdu Rahman Baca Bahasa Allah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb